Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali di Inaken tanaman unik dan eksotis Mengapa tanaman unik dan eksotis? Karena disini ada tanaman subtropis Contohnya ini adalah tanaman peach Ini adalah tanaman plum Ini juga ada anakan plum Ada juga tanaman gurun Yaitu kurma Ada juga tanaman prasejarah Dion Ada encepalartos atau zamia purburacea Anakannya juga banyak Ada juga tanaman buah-buahan umum Ini ada tanaman biriba juga Disini banyak sekali tanaman seperti sente Atau dari family alocasia Ada juga dari tanaman kaladium Banyak sekali jenis kaladium Anggrek-anggrek kan Ada juga pakis Disini ada pakis monyet Ada juga Aengiopteris affecta Banyak sekali lagi pakis-pakis yang lain Ini ada paku-pakuan Ini ada anggrek dan paku-pakuan juga Di atas juga banyak tanaman Wijaya kusuma Ini ada juga tanaman Apa namanya yang baunya seperti pisang ambon Atau disebut sebagai tanaman Seperti kantil Atau cempaka mulia Ini ada juga seperti family dari anturium Kuping gajah Kanturium Pakis Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan sedikit Bagaimana membuat atau mencampurkan media tanam Untuk jenis alocasia Ini alocasiannya masih anakan Jadi saya belum tahu ini jenisnya apa saja Tapi akan saya tanam pada pot yang lebih besar Dan akan menambahkan Untuk media tanamnya Ini media tanamnya akan kita campurkan Dari daun ranting bambu Yang sudah kering Dicampurkan dengan tanah humus Yaitu dari ranting-ranting tanaman juga Dicampurkan juga dengan Lumut Baru kita suwir-suwir lumutnya untuk dicampurkan Kita aduk-aduk Sampurkan sampai merata Beri daun ranting-ranting tanaman Beri daun ranting tanaman Kita campurkan sampai merata Ini pot barunya Kacan kita masukkan Nah dia tanam bagi Tapi sepertinya ini masih kurang humusnya Terima kasih telah menonton Kita campurkan kembali humusnya Ini sebenarnya ada cetok Tapi ketinggalan Nah ini cetoknya Untuk mengaduk Setelah merata Kita masukkan Kita pindahkan Karena media tanam yang sebelumnya Sepertinya terlalu Lembab Harusnya poros Diharapan kalau poros ini tumbuhnya Subur Tidak jamuran Tidak busuk Yang pertama Selesai Yang kedua Kita Pindahkan lagi Ini ada lumut yang terlalu besar Kita cacah dulu sayang Kita pindahkan lagi Yang kedua Nah ini terlalu becek Kurang Nah kalau poros Nanti tumbuhnya Seger Yang kedua Sudah dipindahkan Lanjut yang ketiga Ini masih ada gumpalan Terlalu banyak Untuk Lumutnya sayang Kita Ratakan Kita masukkan lagi Terlalu banyak Pode ketiga Sudah diisi Pode empat Ini belum saya pisahkan Yang keempat Setelah Selesai Selanjutnya Yang kelima Karena pot yang baru Cuma lima Jadi kita hanya Menindahkan lima Ini karena terlalu Jamur tumbuh Sebenarnya tidak bagus Ini yang kelima Sudah Saya akan coba Mencari pot lagi Satu lagi Masih ada satu Yang belum Ada potnya Terlalu banyak Lascending Masih ada satu Lascending Tidak 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 ini pot yang kelima yang kelima kita pindahkan ini karena kurang terawat ada lembab banyak jamurnya ini anaknya ada satu kecil gombolnya jadi ini alokasi yang sudah kita pindahkan masih ada sedikit media tanam campuran untuk alokasi demikian hari ini dari Inaken tanaman jenis dan eksotis untuk pencampuran media tanam daun bambu kering ranting bambu kering humus dari sampah daun dan ranting juga ditambah dengan lumut terima kasih selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh